Terima kasih Sekarang kita masuk Kita bersedakati Pembahasan-pembahasan Berkaitan dengan masalah Zakat Kata zakat Yaitu Setara bahasa maknanya Tertambah Tertambah Karena memang Di antara hikmah Dari zakat itu Untuk mengembangkan Harta Mengembangkan harta Baik dari sisi Duniawi maupun sisi Ukrawi Duniawi maupun ukrawi Silahkan dibaca Kitab Zakat Pak Bambang Terang Berkaitan dengan masalah Bismillah Hata Yahula Hala Yahulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berkaitan dengan masalah Hukum Zakat Berarti ini apa Wajib Bagi siapa Alhamdulillah Alhamdulillah Di muslimin Bagi setiap orang muslim Berarti tidak Dipunggung dari orang Non muslim Jadi orang non muslim Tidak membayar Zakat Sebesar apapun Harta Mereka Kalau mereka tinggal di daerah Atau di negara yang Dipimpin orang Seorang muslim dengan hukum islam Maka dia cukup membayar apa Membayar Membayar jisya Membayar upeti Sebagai bentuk jaminan Untuk mendapatkan perlin Maka orang non muslim Yang hidup di negara orang islam Itu sebenarnya enak Perang gak ikut Perang Ya kan Yang penting Pokoknya membayarnya Dia Dia Gak diajak perang Tapi wajib dilim Dilim Kehidupannya Keamangnya di jamin Itu namanya apa Kafir dimni Ya kan Kafir Dimni Jadi wajib bagi setiap Muslim Hurin Yang merdeka Berarti buddha Tidak wajib Sakar Kenapa Lawang Jangankan harta Dirinya saja punya 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 tuannya Ya kan Jiwa raganya itu kan milik tuannya Atau buddha itu Maka Hartanya juga punya Tuannya Hartanya buddha itu punya Sehingga dia tidak memiliki Milkin nisoban Yang memiliki Apa Nisobnya Jadi syaratnya Muslim Merdeka Harta itu sudah sampai Nisob Sudah sampai Batasan yang ditentukan Walah zakat Tafi malin Tidak ada zakat Sedikit pun pada harta Hatayahula Alai haul Sampai Mencapai Satu tahun Haul itu satu tahun Sampai mencapai Haulnya Satu tahun Jadi Walaupun nisobnya Sampai Tapi Belum satu tahun Maka tidak wajib Tidak ada Kewajiban Yang Zakat Jadi Kewajiban Zakat itu Jatuh Ketika Dia seorang Muslim Merdeka Kemudian Harta itu Menjadi Miliknya Artinya Sudah Sudah Pasti Jadi miliknya Artinya Kalau belum Belum Pasti Masih ada Kemungkinan Kemungkinan Apa Belum menjadi Miliknya Ya tidak Tidak Wajib Contohnya Misalnya Apa Ya masih Gada Kan jelas Bukan Maksudnya Dia sebenarnya Sudah Megah Harta itu Tapi dia Belum 100% Menguasai Atau menjadi Miliknya Contohnya Misalnya Seorang Wanita Yang dimikah Seorang Lelaki Kemudian Lelaki itu Memberikan Mahari Memberikan Apa Mahari Mahari itu Akan menjadi Sang milik Sang istri Kapan Ketika Dia sudah Akat Ijap Pobol Dan sudah Dukun Sudah Hubungan Suami istri Sudah Hubungan Suami Istri Maka Itu sudah Sah Jadi Miliknya Itulah Ada pun Kalau belum Dukul Belum Hubungan Maka Nanti Kalau Misalnya Si wanita Hulu Ya wajib Mengembalikan 100% Kan Wajib Mengembalikan 100% Atau Ditalak Suaminya Maka Dia wajib Mengembalikan Separuhnya Wajib Mengembalikan Separuhnya Misalnya Ada seorang Pemuda Menikahi Seorang Wanita Mahatnya 100 juta Ya kan Terus Misalnya Ternyata Sang pemuda Ini tentara Ya kan Belum Sempat malam Pertama Sudah Ditelepon Atasannya Untuk Berangkat Tugas Karena Darurat Misalnya Dia berangkat Berarti kan Sebelum Sempat Campur Dengan Istri Padahal Istri Sudah Mendapat 100% Maka Selama Satu Tahun Padahal Perginya Sudah Satu Tahun Belum Pulang Suaminya Maka Ini Tidak Wajib Zakat Ya kan Karena Ini Masih Ada Kemungkinan Masih Ada Kemungkinan Hilang Jadi Dia Kepemilikannya Belum Istiklal Belum Belum Pasti Jadi Yang dimaksud Disini Milkun Itu Memang Sudah Pasti Menjadi Milit Dan Sampai Nisop Maka Disini Syarat Yang berikutnya Haul Sudah Satu Tahun Jadi Pertama Muslim Merdeka Harta Tersebut Menjadi Miliknya Betul Miliknya Kemudian Apa Sampai Nisop Lima Haul Berapa Sarah Tadi Berapa Sarah Tadi Lima Kita ulangi Satu Muslim Dua Merdeka Tiga Memiliki Harta Itu Dengan Pasti Sudah Menjadi Miliknya Empat Nisop Mencapai Nisop Lima Mencapai Haul Sudah Ilah Kecuali Yang Artinya Apa Tidak Disaratkan Haul Ini Al-Qarija Minal Arti Hasil Bumi Al-Qarija Minal Arti Hasil Bumi Yang Wajib Dizekati Itu Tidak Mengikuti Haul Tapi Dikeluarkan Zakat Ketika Panen Jadi Zakat Hasil Hasil Bumi Itu Dikeluarkannya Ketika Panen Tidak Nunggu Satu Haul Jelas Itu yang Pertama Jadi Yang Tidak Disaratkan Haul Satu Apa Hasil Bumi Dua Wa makana Tabianil Asel Dan Harta Yang Mengikuti Pokoknya Harta Yang Mengikuti Pokoknya Contoh Nama In Misop Bertambahnya Misop Pertambah Ini Misop Pertambahnya Ini Misop Contoh Misalnya Seseorang Di Bulan Muharram Ini Memiliki Empat Puluh Ekor Kambing Misop Paling Kecil Kambing Berapa Empat Puluh Ekor Kambing Dan Dia Gembalakan Dia Gembal Dia Gembalakan Kemudian Ada Yang Setelah Digembalakan Di Ibu Selama Satu Sepuluh Bulan Dia Beranak Beranak Empat Puluh Ini Menjadi Pak Bagaimana Dari 80 Karena Dia Punya 80 Ekor Kambing Kepinan Semua Lepas Pak Pak Kau 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 Habih Tinduk Kau Bintuk Semua Akhirnya Dalam Sepuluh Bulan Beranak Semua Jadi Lapan 80 Perhatikan Berhatikan 40 Kambing Ini Dia Miliki Ketika Jatuh Misop Bulan Muharram Berikutnya Itu kan Baru Umur Berapa Baru Umur Berapa Dua Bulan Belum Ada Satu Tahun Ini dia Awalnya ngikut hinduknya Jadi sudah dihitung Jadi ngitungnya bukan 40 hinduknya Tapi semuanya 80 Jelas Masih bingung Kan Zakat itu kan harus 1 tahun Ya kan Padahal Kambing tadi beranak umur berapa 10 bulan Berarti ketika Induknya tadi kan wajib Zakatnya 1 tahun Anaknya berumur berapa tahun Baru 2 bulan 2 bulan kan Kalau syaratnya itu hanya 1 tahun Berarti kan hanya 40 hinduknya yang di zakati Itu enggak Anaknya ini juga ngikut Ikut di zakati Jadi yang dihitung itu Bukan hanya hinduknya 40 Berarti ngitungnya dia punya kambing 80 sekarang Dia punya kambing 80 Walaupun ternyata zakatnya sama 40 sama 80 nanti kan sama Cuma 1 Dan 40 sampai Sampai 120 Tapi nanti ngitungnya seperti itu contohnya Artinya apa Jadi Pertambah ini walaupun Nambahnya baru 2 bulan tetap dihitung Jelas ya Jadi bertambahnya Nisop Itu masuk Jadi walaupun Itu apa Belum 1 tahun Masih diikutkan hidupnya Jelas ya Itu Ontah Nisopnya kan 5 Minimal 5 ekor ontah Zakatnya 1 kambing Dia beli Di bulan gelijah ini kan Dia beli 5 Ya kan Perempuan semua Dan Bunting semua Ya kan Dia pelihara Sekian bulan Dalam bulan ke 10 Beranak semua Beranak ya Maka ketika di bulan gelijah berikutnya kan sudah 1 tahun Ya kan Berarti sekarang ontahnya berapa Mana semua loh 10 Ini anaknya siji-siji Ini anaknya lorulur Bola Kan gitu I4S kita gampangnya Mainak satu-satu lah Di bulan ke 10 Beranak 5 Berarti kan jadi 10 Anaknya ini kan ketika jatuh Jatuh Haul Itu kan baru siang 2 bulan Kalau ngitungnya haul kan seharusnya gak masuk Tapi enggak Itu dia ikut Indemnya Berarti ngitungnya apa 10 Ontah Dari Dia mengeluarkan 2 ekor Kambing Itu maksudnya apa Wama kana tabianil asal Itu maksudnya seperti itu Maka dibuat contoh disitu Kanama ibn sob Bertambahnya nih Contoh kedua Warib hitijar Keuntungan Berdagang Keuntungan berdagang Contoh misalnya Seorang Di bulan Lulhijjah atau Muharram Kita mulai dari bulan 1 aja Bulan Muharram ya Gampang hitungi Bulan Muharram dia buka toko Pokoknya Dagang lah Entah jual beli motor Entah jual beli mobil Entah itu dagang Buka toko Toko bangunan Modalnya 100 juta Modalnya 100 juta Setelah 1 tahun Dihitung keuntungannya itu Keuntungan bersih Yang dia tabung Keuntungan bersih yang dia tabung itu Keuntungannya 500 juta Bukan loh Makanya Dagang saja Ini cuma misalnya Bisa jadi kan Untungnya 500 juta Sehingga total berapa 600 juta Padahal 500 juta ini kan Mungkin Yang 100 Yang 50 juta Dihasilkan di bulan Pertama Yang 50 juta lagi di bulan Kedua Yang 50 juta lagi di bulan Ketiga Yang 50 juta lagi di bulan Ketiga Setelah ditotal melumpuk 500 juta Maka hitungnya bagaimana Semua dihitung Semua Diat Bonsa Badu ini Dikumpulkan selama 1 tahun Berapa Itulah yang dihitung Yang keuntungannya Nunggu setahun dulu Zakatnya nanti Bulan berikutnya Bulan berikutnya Tidak Hitungnya semua Masuk Masuk Dia punya 8 Entah kan Masuk Ya Dia masuk Ini Jadi Ngitungnya itu Ketika jatuh Setahun Itu Entahnya jadi Berapa Setahun itu Pokoknya Entah Dia punya Entah berapa Jelas Fainah Hawlah Maka Sesungguhnya Hawl Keduanya Keduanya itu apa Nama Ini Sobdan Apa itu Horid Minal Ardi Dan Yang ikuti Asol tadi Hawl Keduanya Hawlu Asli Mengikuti Hawl Pokoknya Terus Mengikuti Hawl Pokoknya Selanjutnya Jadi kita ngajik Tapi yang penting Pokoknya Maklumat itu Paham Maksudnya Berikutnya Dibaca Mas Agul Tajibu Zakatun Setelah Pihal kok Jair Setelah Jangan Jair Paling Gak Itu apa Marbuk Atau So Ya Harbaati Apa Asaimatu Asaimatu Injurati Makan Amin Amin Ya Ya Urubit Tijaroti Urubit Tijaroti Baik Walatajibu Zakatuh Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat Ilafi Arbaati Anwain Kecuali Pada Empat Jenis Komoditas Ini Jadi Yang Wajib Dikeluarkan Zakat Cuman Empat Komoditas Ada pun Yang lain Biasanya Nanti Apa Masuknya Kias Dikiaskan Ke Ini Yang Pertama Asaimah Asaimah Dikembalakan Yang Dikembalakan Min Bahi Matil An'am Dari Binatang Ternak Maka Syaratnya Binatang Ternak Yang Wajib Zakat Itu Harus Dikembalakan Artinya Walu Buahnya Tapi Kalau Dikandangkan Di Opini Diretki Dikombor Dan Sebagainya Tidak Wajib Zakat Tidak 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 Jawa Mungkin Masih Ada Tidak Jawa Masih Kalau Diminuman Kita Jarang Paling Angan Paling 10 Itu Masih Di Kombor Dan Disini Bagaimana Seandainya Misalnya Kadang Dingon Kadang Di Hiritki Misalnya Karena Di suatu Daerah Ada Musim Musim Suka Teranek Berarti Harus Pakannya Di Suatu Musim Banyak Sekali Rumput Sehingga Cukup Diminuman Para Ulama Menjelaskan Dia dikatakan Digembalakan Itu Kalau Sebagian Besar Harinya Itu Digembalakan Dalam Setahun Itu Berapa 12 Bulan Kalau Dia Mengembalakan Itu 6 Bulan Setengah Sudah Masuk 6 Bulan Setengah Dikembalakan 5 Bulan Setengah Di Kadang Itu Maka Termasuk Dikembalakan Tapi Kalau 6 Bulan Itu Tidak Masuk Dikembalakan Harus Lebih Banyak Yang Dikembalakan Itu Kaedah Jadi Tidak Disanakan Total Digembalakan Tidak Pokoknya Sebagian Besar Umurnya Itu Digembalakan Apa Gitu Terus Yang Kedua Wal Khariji Asa'i Mati Min Bahi Mati An'am Wal Khariji Min Al Arwi Dan Hasil Bumi Hasil Bumi Ini Apakah Semuanya Rahman Menjelaskan Hasil Bumi Yang Dimaksud Adalah Hasil Pertanian Yang Bisa Ditakar Yang Awet Yang Berubah Biji Biji Bijian Ada pun Yang Tidak Bisa Diawet Itu Tidak Wajib Sehingga Sayur Mayur Sebagai Ulama Mengatakan Tidak Wajib Jadi Jadi Yang keluar Dari Bumi Hasil Bumi Ini Yang Berupa Biji Biji Bijian Karena Yang Berupa Biji Bijian Biasanya Bisa Diawetan Yang Ketiga Wal Asmani Dan Harga Harga Apa Alatukar Asmani Itu Alatukar Kalau Di Zaman Nabi Alatukar Dinar Dan Dirham Dirham Itu Uang Yang Terbuat Dari Perak Dinar Al Dirham Terbuat Dari Perak Al Dinar Terbuat Dari Emas Sehingga Dimaksud Asman Di Zaman Nabi Itu Mata Uang Yang Terbuat Dari Emas Dan Perak Dinar Dan Dirham Itu Seperti Itu Sehingga Para ulama Menyebutkan Semua Alatukar Yang Berupa Uang Dan Juga Emas Perak Nanti Wajib Di Zakat Cuma Nanti Hilaf Kalau Emas Itu Berupa Perhiasan Yang Dipakai Bagaimana Perselisihannya Sangat Lebar Disitu Jadi Ada yang Mengatakan Enggak Karena Itu Seperti Pakaian Kalau Pakaian Itu Enggak Wajib Di Zakat Ada yang Mengatakan Tetap Wajib Zakat Karena Ada Dalamnya Kalau Nanti Kita Bahas Yang Keempat Barang-barang Yang Diniatkan Untuk Diperdagangkan Dijual Urut Itu Diniatkan Ditawarkan Kita tekan Urut Ini Karena Ditawarkan Untuk Dijual Setelah Laku Dia Beli Lagi Tujuannya Mencari Keuntungan Kalau Niatnya Dijual Tidak Niat Untuk Mencari Keuntungan Berarti Kan Bukan Dabang Jual Karena Butuh Sok Nek Butuh Nek Butuh Tapi Itu Bukan Niat Mencari Keuntungan Jadi Dia Membeli Barang Kemudian Barang Diniatkan Kalau Untung Nek Bahati Tak Nah Itu Berarti Niatnya Mencari Keuntungan Itu Menamanya Termasuk Urut Pijarah Itu Wajib Dizakati Empat Yang pertama Binatang Ternak Yang Dikembar Bahkan Dua Hasil Pertanian Berubah Biji-bijian Ketiga Alat Tukar Berubah Gemas Perak Dan Uang Mata Uang Kemudian Bapak Barang-barang Yang Diniatkan Untuk Diperjualbelikan Atau Perjualan Lanjut Mas Marpalis Terus Terus Terima kasih 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 Terima kasih